Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Desakan untuk menggelar Musyawara Nasional Luar Biasa Partai Golkar disampaikan eksponen Partai Golkar melalui surat terbuka yang diterima Dewan Pakar Partai Golkar. Namun Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid menegaskan tidak ada dasar kuat bagi eksponen Partai Golkar dan Dewan Pakar Partai Golkar untuk mengusulkan Munaslub karena institusi yang berwenang untuk meminta Munaslub adalah DPP Partai Golkar. dan DPD Satu Partai Golkar. Sejuk, tidak ada riak-riak di seluruh kader Golkar Indonesia khususnya fungsi naris Partai Golkar. Ini saja baru ada riak-riak kecil saja. Itu karena ada rekomendasi daripada Dewan Pakar. Saya ingin tegaskan bahwa Dewan Pakar tidak punya kewenangan dan tidak punya tugas untuk meminta Munaslub. Dan memang dalam rekomendasi tidak ada permintaan Munaslub. Itu tidak ada dalam rekomendasi hasil rapat Dewan Pakar. Ada dua institusi, maaf, ada dua institusi di Partai Golkar yang memiliki kewenangan untuk meminta Munaslub. Itu yang pertama adalah pengurus DPP sendiri, DPP institusinya dengan berbagai pertimbangan, berbagai dinamika yang ada bahkan DPP bisa meminta untuk melakukan Munaslub. Tapi itu harus punya dasar yang kuat. Sampai saat ini DPP belum melihat ada dasar yang kuat yang bisa diusulkan oleh DPP untuk melakukan Munaslub. Yang kedua adalah institusi DPD-1. Dua per tiga DPD-1 memiliki kewenangan untuk meminta Munaslub dengan berbagai alasan yang mendasar. Alasannya harus yang tidak bersesuai dengan kera dasar. Atau ada penyimpangan yang bukan oleh Ketua Ungu atau oleh pengurus DPP secara kolektif kolegial. DPD-1 dua per tiga itu meminta Munaslub barulah dikelar Rapinas dan Rapinas utuskan untuk Munaslub